Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu guys Alright, are you ready guys? Kita party di siang bolong guys Let's move it Right, right, right If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep Just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there Good luck my friends Hi guys, kembali lagi bersama gue Broin Di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep Dan guys, malam ini kita mau ke Costa Rica menangkap Don Pedro Kalau ketemu guys ya Kalau enggak ya gak apa-apa Malam-malam ini tanggal 20 Januari Gue telat banget nge-share spot Don Pedro guys ya Kepada kalian Maaf sekali ini malam minggu ada acara guys Jadi gak bisa tepat waktu gue share spotnya Ah, lupa lagi tadi Gue lupa beli pancingan guys Gue masih memakai wooden rod yang mau putus Terus kita beli wooden rod lagi Karena gue pengen nangkep Don Pedro nya malam ini Kayak waktu ini guys Siapa tau bisa guys ya Kita pakai metode Trick Yang sedang bisa terjadi Di creatures up the deep Bulan Januari ini saja mulai bisa terjadi guys Setelah update terakhir ya Kita bisa menangkap Monsternya Dengan menempatkan Dekat sekali Pancingan kita dengan perahu dan monster apapun Dan ikan apapun bisa ditarik dengan cepat guys ya Walaupun hanya menggunakan wooden rod Pancingan yang paling murah guys Oke malam ini Don Pedro nya ada di spot mana guys Kita ada quest Harian ini apa ini Oke disuruh Nyari peti Kalau kalian melakukan quest itu Kalian dapat 2 jam atau coin guys Mending cobalah store quest nya Siapa tau dapat 2 jam ya Alright Kita fokus mencari Don Pedro malam ini Malam ini disini guys Don Pedro nya di Crocodile Bay Oke Sekarang tinggal cast and wait Ah salah posisi perahu gue Kita posisikan seperti ini saja This is where you can find Don Pedro tonight guys At the tail spot Tonight Is at spot 2 Just cast and wait Without monster bait Just carbon rod Minimum requirement For catching monster Carbon rod And or I recommend you to use a monster hunter rod If you really want to catch Don Pedro tonight But I'm trying to catch it With this Wooden rod I hope I will catch it I don't know Let me just try Using The same method To catch it Like In the 2 days ago Video I was caught Don Pedro Using a wooden rod Under 1 minute No Under 1 second Let's just call it 1 second Real guys But I don't know Kita coba guys Yang malam ini Bisa gak lagi guys Ketemu Don Pedro ya Alright Lama kali guys Cast and wait Gak ada ikan Yang makan Ini Oh Patience Aduh Glogi ini guys Coba gue rasakan Ini Come on Rasakan getarannya guys Tiga Empat Lima Oke guys Lepas dong Anjing Gak mungkin bisa Gue pake Loh Guys Ketarik ini guys Tapi Aduh Realnya Kayaknya gak bisa Wanying Susah guys Guys Loh Ketarik ini Kalau perfect Barnya keberhenti Jangan-jangan Kayak kraken ini guys Bisa ditarik guys Loh guys Bisa guys Guanya yang gak bisa Ngeril ini Bisa ini guys Tapi Guanya Yang gak bisa Gue ngerapi nih Lebih mulu Kalau bisa Di kiri Amankan Bisa Bisa ini Tapi Guanya yang gak Becus Ngerilnya Ini guys Anjing Fokus Banyakan nge-tap Gue guys Lebih Mulu Kalau kita Diamkan Di perfect Bar-nya Ikannya Diam guys Tenang Tenang Salah mulu Gue Salah mulu Lebih mulu Guys Oke Sabur udah ini Tenang Nge-tap Nge-tap Mulu Gue Bye Don Pedro All right All right Guys Bisa Lama Nah Ini guys Mungkin Kalau orang yang Fokusnya Lebih bagus Dari gue Bisa guys Nangkep ini Dengan Wooden rod Guys Sudah mau Kabur Ini Don Pedro Gue Bye Bye Tapi bisa Ketengah lagi Ini guys Tenang Tenang Oke Bisa dong Guys Kayak Kraken Bisa nih guys Bisa nih guys Sekali lagi Come on Sabar Sabar Satu kali lagi Guys Nice I caught Don Pedro With a Wooden rod And I Have a Normal Reeling Fight Guys Kita Menangkapnya Dengan Cara Biasa Guys Kita Cast And Wait Terus Kita Reeling Fight Ngerill Don Pedro Menggunakan Wooden rod Ini Kayaknya Abis update Aja Ini Kayak Gini Bisa Kayaknya Dulu Enggak Tapi Tadi Gue Ketemu Shredder Gak Bisa Guys Ngerill Guys Salah Dikit Kabur Menjauh Sekali Guys Tapi Don Pedro Dan Kraken Hari Ini Gue Gak Sengaja Bisa Ya Alright Pengalaman Yang Baru Guys Mungkin Akan Segera Difix Gak Tau Lah Kalian Coba Mungkin Mau Coba Silahkan Guys Siap Pake Wooden Road Pasti Kalian Juga Bisa Gak Mungkin Cuma Gue Yang Bisa Alright Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Ini Kalian Sudah Tau Spot Dimana Dan Gue Sudah Buktikan Mungkin Hal Baru Juga Kalian Temukan Kita Ngerill Don Pedro Pake Wooden Ah Dapet Specific Selfish Alright Thank you Guys For Watching And Don't forget To Like Comment Subscribe And Good Luck To Pengalaman Yang Sangat Mengesankan Guys Pake Wooden Road Ngerill Don Pedro Ini Monster Yang Paling Gue Takuti Di Game Ini Sebenernya Guys Dan Kita Menaklukkannya Dengan Wooden Road Malam Ini Masih Geli Gue Tergelitik Guys Gak Nyangka Bisa Nangkep Dengan Cara Seperti Ini Kalau Cara Yang Kemarin Tinggal Satu Detik Doang Ini Berapa Menit Itu Tadi Gue Ngerill Lama Banget Guys Jadi Lama Lama Good Luck Guys To Catch Your Don Pedro Bye Have a Good Game Tadi Tadi Hit Tadi Pak Tadi Bye Lama 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 Gambia membranes Lama selamat menikmati